Ibu, kenapa bisa murtad? Nah ini semacam kesaksian iman ya teman-teman, kesaksian iman. Saya adalah dari Sumatera Barat ya, dari Minangkabau. Khususnya dari kota Payakumbuh. Ya mungkin di sini ada orang Payakumbuh yang menonton. Hai! Sahabat Om Michelle, kali ini satu lagi ada seorang murtadin yang juga memamerkan kemurtadannya dengan bangga ke sosial media. Dia berkata kenapa dia sampai murtad, lalu dia pun bercerita panjang lebar dan membumbui dengan segala macam dusta. Kenapa sih nggak jujur saja bilang kalau murtad itu alasannya urusan di bawah perut? Murtad karena perkawinan, bukankah itu alasan yang sebenarnya, Bu? Yuk, mari kita simak video selanjutnya ya, Sahabat Om Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Om Michelle, senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan kalian melalui channel ini ya tentunya. Dengan pembahasan ilmu dari agama yang berbeda-beda, agar kita dapat mengerti di mana letak rahasia kebenaran yang Allah sembunyikan dari perbedaan keyakinan yang ada di bumbu-bumbu ini. Semoga kita bisa memetik iprol dan hikmah dari video-video yang kami tayangkan berikut ini. Mari kita simak. Payah Kumbuh, itu salah satu kota di Sumatera Barat ya. Mengapa saya bisa mengenal Kristus? Itu dimulai sejak saya remaja. Seorang remaja, kelas 2 SMA, mengajukan pertanyaan di dalam otaknya, pertanyaan yang sangat-sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Waktu itu yang saya pergumulkan adalah, mengapa ada banyak agama di dunia ini? Sementara Tuhan itu Esa. Apakah Tuhan ini membuat begitu banyak agama? Apakah Tuhan dari semua agama itu sama? Kalau Tuhannya sama, kok ajarannya beda-beda? Begitu kan? Kenapa dari Tuhan yang Esa itu, beda-beda ajarannya? Begitu. Dan setiap agama mengklaim dia yang paling benar, gitu. Nah, saya pusing. Sebagai seorang remaja, saya berpikir, kok bisa begitu ya? Kalau secara logika sederhana saya saat itu, tidak mungkin Allah yang Maha Esa membuat begitu banyak agama dengan ajaran yang berbeda-beda. Begitu. Ya. Harusnya Allah yang Maha Esa itu hanya menurunkan satu ajaran saja, gitu. Ya. Satu ajaran saja. Satu jalan ke surga, satu jalan ke neraka. Begitu ya. Satu pengajaran saja. Itu logika sederhana saya waktu itu. Apakah semua agama ini benar? Baik, kita ulas sedikit ya, sahabat Akusha. Pertanyaan Nur tadi ini sebenarnya bagus sekali, tetapi sepertinya dia tidak bisa mendapatkan jawabannya. Dia pastinya sudah mencari ke dalam Bible, tetapi tidak pernah menemukan jawabannya. 100% kami jamin tidak pernah menemukan jawabannya, karena Yesus di dalam Bible justru hanya memberitakan konsep ketuhanan monetisme, atau mengesahkan Allah. Tidak memberitakan keyakinan sebagaimana yang dipertanyakan oleh si Ibu Murtadim ini. Sebenarnya Allah sudah memberikan jawabannya untuk pertanyaan Ibu ini. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran surah Al-Ba'arah ayat 213. Manusia itu dulunya adalah umat yang satu dalam ketauhidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabinya untuk menyampaikan kepada manusia kabar gembira dan pernyataan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang perselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberikan kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang ia kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Jadi, tidak ada yang perselisih kecuali orang-orang yang diberikan kitab suci. Misalnya, Taurat, Zebur, Injil, dan Al-Quran. Padahal keempat kitab itu hanya dua ajaran yang paling utama, yakni Hablu Minallah dan Hablu Minanas. Pertanyaan saya selanjutnya. Apakah semua agama ini benar? Begitu. Kalau semua agama ini benar, berarti Tuhan itu tidak konsisten. Berarti Allah yang Maha Esa itu mencela-mencela. Berkata kepada si A, begini. Berkata kepada si B, begonung. Berkata kepada si C, begana. Ya kan? Tidak sama. Karena setiap agama itu doktrinnya berbeda-beda. Pengajarannya berbeda-beda. Bahkan ada satu agama selalu mencela agama lainnya. Ya kan? Ada satu agama selalu mengklaim dirinya paling benar, yang lain salah. Ah, saya pikir ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin semua agama ini benar. Tapi apakah semua agama ini salah? Bingung juga saya. Ya kan? Kalau semua agama ini salah, berarti Tuhan itu tidak ada. Berarti agama ini buatan manusia semua. Tapi apa mungkin? Tuhan tidak menurunkan ajarannya. Bukankah dia itu maha pengasih, maha penyayang? Pasti dia punya ajaran yang juga tidak bertentangan dengan sifat-sifatnya. Dari situ, pertanyaan itu. Ya, teman-teman. Saya bergumul, bergumul, bergumul untuk mencari jawabannya. Dan saya waktu itu tidak kenal, tidak banyak kenal. Bahkan tidak pernah mengenal pendeta. Ya kan? Kemudian tidak pernah melihat Alkitab. Melihat pun tidak pernah, teman-teman ya. Terus saya mengambil keputusan. Pelan-pelan, saya harus mempelajari agama saya sendiri dari sumbernya langsung. Dari sumbernya langsung. Saya tidak mau dengar kata si A, kata si B. Ya kan? Karena setiap pemuka-pemuka agama juga kadang beda-beda gitu. Ya kan? Nah, tidak ada pilihan lain. Saya mempelajari Al-Quran. Memang saya kalau mengaji, katam ya, usia 9 tahun sudah katam Al-Quran gitu. Karena kami kalau di Payakumbu itu kecil-kecil memang sudah kesurau. Maghrib-maghrib, sudah. Ya, tidak boleh mengerjakan apapun. Yang penting, mengaji. Kalau PR di sekolah, biasa orang tua tidak tanya. Eh, sudah bikin PR belum? Tidak pernah ditanya. Oh, PR-nya benar apa enggak? Tidak ada ditanya. Yang ditanya, Eh, ngaji. Sudah sholat belum? Gitu. Sudah ngaji belum? Sudah sholat belum? Begitu. Jadi, tidak ada. Kalau masalah sekolah, nomor sekian lah. Tapi mengaji, sholat, itu nomor satu. Begitu tradisi beragama kami di keluarga. Bahkan seluruh orang minang lah saya bilang seperti itu. Jadi, akhirnya saya belajar. Membaca. Membaca pelan-pelan kitab saya dong. Saya kan tidak punya kitab orang lain. Ya, kitab saya. Saya tidak membaca alatnya. Karena memang saya tidak pernah diajarkan bahasa alat. Bisa-nya ngaji, bisa. Tapi kan saya tidak mengerti artinya. Apa artinya saya tidak mengerti, teman-teman. Ya. Jadi, tidak ada pilihan lain. Saya harus membeli Al-Quran yang ada terjemahannya. Begitu. Akhirnya saya pelajari, saya baca, saya baca. Tetapi saya sudah pegang satu, apa ya. Satu metode. Begitu. Ya. Satu metode yang saya pakai untuk semua yang saya pelajari. Dalam mempelajari alkitab, saya juga pakai metode yang sama. Gitu, teman-teman ya. Jadi, saya pakai metode ini. Saya tahu, ya. Allah yang Maha Esa itu. Itu dia adalah Allah yang Maha Benar. Ya. Dia Maha Benar. Artinya, semua firmannya tidak boleh ada yang salah. Gitu. Yang kedua, Allah itu adalah Maha Suci. Maha Kudus. Ya. Dan, ajarannya, kalau dari Allah yang Maha Suci, Maha Kudus, tidak boleh bertentangan dengan moral. Harus memiliki, harus mengajarkan tingkat moral tertinggi. Ya. Tingkat moral tertinggi. Ya kan. Bahkan harus lebih tinggi dari moral rata-rata yang diajarkan manusia. Gitu. Itu Allah yang Maha Kudus. Ya. Tidak boleh ajarannya melanggar kekudusannya. Ya. Tidak boleh. Yang ketiga, Allah yang Maha Tau. Ya. Allah itu Maha Tau. Dia harus, ya, memberitahukan. Harus mampu, ya, memberitahukan hal-hal yang sudah jauh di belakang. Dan memberitahukan hal-hal yang jauh di depan yang belum terjadi. Itu namanya Allah yang Maha Tau. Jadi, Allah ini harus seperti itu. Dalam otak saya. Ya. Kemudian, Allah yang Maha Kasih. Ya. Sifatnya, Maha Kasih. Kalau Allah Maha Kasih, maka ajarannya, ya, itu harus mengedepankan kasih sayang. Tidak boleh ada ajarannya yang mengandung kebencian, permusuhan, kekerasan, ya, tidak boleh. Atau yang melanggar, apa namanya, ya, yang melanggar hal-hal yang membuat orang menderita, begitu, teman-teman. Tidak boleh. Nah. Jadi, lima kriteria yang saya tetapkan, ya, dalam mencari Allah yang Maha Benar, yang Maha Esa itu. Nah, ini saya pakai ketika saya mempelajari Al-Quran, ya, dan saya juga pakai, ya, ketika saya mempelajari Al-Kitab. Begitu, teman-teman. Saya menghabiskan waktu cukup lama, ya, dari kelas 2 SMA, umur saya 18 tahun, ya, ya, kan. Saya baru menerima Tuhan Yesus memutuskan, ya, setelah saya mempelajari kedua kitab ini, ya, mengklaim dirinya sebagai kitab firman Tuhan, ya, dan mengklaim dirinya paling benar, ya. Dua-dua kitab ini mengklaim dirinya paling benar, itu yang saya pelajari, ya, dan tahun 2003, bayangkan, tahun 2003, di saat usia saya 40 tahun, 2004, 2004, di saat usia saya 40 tahun. Dari umur 18 tahun ke usia 18 tahun, itu berapa tahun, berapa puluh tahun, teman-teman? Hah? Berapa puluh tahun? Hitung sendiri, ya, dua puluhan tahun lebih, ya. Benar gak? Umur 18 sampai umur 40. Dua puluh dua tahun. Nah, selama itu saya mempelajari, ya, dua kitab ini. Begitu. Bukan seperti membalik telapak tangan. Atau bukan karena indomie. Atau bukan karena dibawah pusar, hal-hal yang berdebawah pusar. Gitu. Saya menerima Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukan karena pernikahan, bukan. Ya, saya menikah secara Islam. Bahkan saat itu saya sudah punya lima anak. Bayangkan. Umur 40 anak saya sudah lima, teman-teman. Ya. Nah, back sedikit ke belakang. Mengapa saya memutuskan menjadi seorang Kristen? Karena lima kriteria tadi saya temukan di dalam Alkitab. Ya. Saya menemukannya dalam sosok Allah yang ada di Alkitab. Nah, untuk jawaban ini silakan sahabat ofisial saja ya yang menjawab. Bagi kami, perempuan ini murtad karena perkawinan, karena urusan di bawah perut tentunya. Walaupun jawaban yang benar sudah dia dapat, dia tidak akan kembali kepada Islam. Dan Islam tidak rugi, Allah pun juga tidak rugi. Dia mau kafir atau mau beriman. Karena Allah sudah menyiapkan tempat kembali di akhirat sana. Sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah senantiasa menjaga hidayah, iman, dan Islam kita hingga akhir hayat telat ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.